hai 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 balik lagi sama aku Renty di channel YouTube pesan para pembunan Indonesia apalagi kalau bukan Finet archery ofisial nah Philip di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang kombinasi dari rim sama racer nah jadi banyak yang belum tahu kan ternyata dalam satu link tuh bisa dibuat menjadi dua ukuran bow gitu nah buat yang penasaran sama pembahasan aku kali ini tonton terus videonya sampai habis nah jangan lupa sebelum kalian tonton juga klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Finet archery ofisial nah Philip nih di depan aku udah ada tiga lim ya tiga pasang lim tiga pelin dua pasang lim standar satu pasang lim rikel nah sebelumnya aku mau tanya nih ke kalian-kalian tuh nyadar nggak sih yang udah punya lim sendiri kalau dalam satu link tuh suka tertulis dua ukuran nah siapa yang nggak paham tentang maksud di lim dua ukuran tersebut nih aku cantumin gambarnya di sini ya dua ukurannya nah sekarang aku mau bahas tentang kombinasiannya ini aku bawa lim earthquake ya lim earthquake by Finet archery untuk standar bow yang pertamanya nah ini di bagian sininya tuh ada tulisan 24h 6628 dan 22h 6430 nah artinya nah ini tuh jika limsnya memakai racer ukuran 24RH 24 itu nanti ukuran bow atau ukuran limsnya akan di angka 66 inch 28 lbs nah tapi kalau misalkan Philip pakenya racernya yang 22 nah berarti ukuran si lims ini tuh bakal jadi 64 inch 30 lbs nah rumusnya seperti apa nah untuk rumusnya sendiri biasanya aku ngitungnya ukuran racer yang maksudnya ukuran racer yang seharusnya dikurangi ukuran racer yang kalian pakai jadi contohnya ini lim ukuran 66 berarti ukuran racernya di 24 nah aku kurangin dengan racer yang dipakai nanti misalkan racer yang dipakainya tuh ukuran 22 jadi 24 dikurangi 22 tuh kan selisihnya 2 ya ada angka 2 nah terus patokan kalian di angka 2 ini jika untuk lbs untuk ukuran limsnya itu berkurang 2 dan untuk tarikan lbsnya tuh ditambahkan 2 gitu nanti seperti ini ya contoh seperti ini rumusannya gitu aku simpan di kiri atau di kanan gitu ya Nah sama halnya dengan standar Recap pun sama ya dia bisa kombinasi antara lim dan racer nah tapi untuk ukuran linsnya kalau di Recap tuh kan dia racernya pakenya 25 ya bukan 4 nah ini contohnya aku bawa 5 WNS yang Delta C3 ya di sini tuh terpasang tulisannya tuh 25 untuk racer 25 di ukuran 66 38 lbs dan di racer 23 jadi 64 20 lbs nah begitu juga rumusannya kayak tadi sih standar bau sama aku patokannya untuk ukuran racernya dulu yang kita kurangin jadi kalau pun nanti kalian misalkan pakai racer 21 untuk Recap nah di 24 ini dikurangin 21 aja eh di 25 ini dikurangin 21 selisihnya berapa nah disitu selisihnya 4 kan nah berarti untuk ukuran linsnya berkurang 4 dan untuk berat tarikan linsnya bertambah 4 gitu nah nanti aku juga masukkan contohnya di sini atau di kanan sini atau di kiri sini oke nah untuk umumnya rumusan racer dan lim tuh kombinasiannya seperti itu nah tapi enggak semua lim khususnya standar bau rumusannya sama nah contohnya untuk lim kartel serius plus ini dia punya rumusan yang berbeda ini aku bawa lim kartel yang ukuran di 6 628 bawahnya 6 628 tapi atasnya 6 2 30 nah kalau untuk riser lim kartel ini kalau misalkan kalian pakai riser 24 berarti ukurannya di 6 628 tapi kalau kalian pakai riser 20 yaitu di ukurannya 6 2 30 kalau untuk si rumusan lim kartel ini dia berbeda ya pada lim-lim yang lainnya nah untuk lim kartel kita hitung selisih risernya tuh misalkan dari 24 turun ke 20 berarti selisih 4 angka nah untuk ukuran linsnya memang kita turunkan 4 angka dari 6 6 dikurangi 4 jadi 6 2 tapi untuk LBS nya hanya ditambahkan 2 aja nggak ditambahkan 4 ini khusus untuk lim kartel ya karena dari bawaan si angkanya seperti ini jadi dia rumusannya berbeda sama lim pada umumnya lim yang lainnya nah jadi aku ulang lagi kalau kalian pakainya lim kartel nah kalau misalkan racernya 24 nanti kalian pakai jadi ukuran 6 6 tapi kalau misalkan kalian pakai 20 racernya jadi ukuran 6 2 nah untuk selisih ukuran lim dan ukuran racer itu sama terkecuali untuk ukuran LBS nya untuk ukuran beraterikannya dia hanya diselisihkan 2 aja gitu ya di sini paham nah nggak apa-apa buat kalian yang nggak paham nanti kalian boleh konsultasi ke seluruh Staffinet Archery Store baik mau di cabang ataupun yang di online boleh banget atau kalian yang mau rumusannya juga boleh ya minta aja ke seluruh Staffinet Archery Store di cabang-cabang kalian nah gimana kalau kalian paham nggak apa yang dimaksud dengan kombinasi racer dan lim nah nanti juga akan bakal ditunjukin ya gambar rumus-rumusannya di kiri di kanan atau dimanapun itu nah rumusannya seperti itu jadi intinya nanti kalian tinggal hitung dulu selisih antara racer dan limnya antara racer ke racernya berapa jadi misalkan racer yang dipakai sekarang 24 tapi yang dipakai nanti akan nanti jadi 20 atau 22 tinggal dikurangin selisihnya berapa nah nanti selisih tersebut itu menjadi patokan untuk naik atau turunkan di ukuran limb dan beraterikan LBS nya ingat ya untuk ukuran limb dikurang dan untuk beraterikan ditambah nah Philip segitu dulu video aku hari ini semoga bermanfaat ya semoga pastinya bermanfaat banget sih buat kalian yang masih belum paham tentang kombinasi racer dan limb berlaku untuk standard bow dan ticket bow itu rumusannya sama nanti kembali lagi ke kalian yang menggunakan limb dan racer tersebut tapi tetap patokannya kayak tadi ya untuk rumusannya nah Philip buat kalian yang tertarik dengan produk-produk limb yang aku bawa ini yang ada di depan aku ini kalian bisa order sekarang juga baik via e-commerce ya via tokopedia shopee dan bukalapak atau mau ke online whatsapp dibawah sini boleh nanti langsung ke online ofisialnya atau misalkan kalian mau pilih-pilih dulu ke store ya boleh banget kalian bisa langsung datang atau kunjungi store ceban kita di Bandung Jakarta dan Solo nanti kalian juga bisa konsultasi mengenai kombinasi limb dan racer tersebut ke staff-staff yang ada di store ya gitu sekian video aku kali ini mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau yang masih salah sedikit-sedikit ya kita akan sama-sama belajar nih Nah buat kalian yang udah tonton videonya sampai habis tapi masih belum subscribe diklik dulu tombol subscribe-nya jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari fina tercari official Nah buat kalian yang mau request kita bahas video apa lagi boleh dikomen ya dikomen di like juga di share juga pastinya harus wajib di share supaya temen-temen kalian juga paham tentang kombinasi resep dan limb yang aku bahas kali ini tadaaaah jangan lupa buat tonton video-video lainnya disini ya kiri apa kanan kanan kiri-kiri selamat menikmati